Ada beberapa hantu yang mengerikan yang populer di Filipina. Filipina juga dikenal luas dengan urban legend yang berbau mistis. Dan tahukah kalian kalau hal ini masih kental di masyarakat karena urban legend sendiri menjadi bagian dari budaya yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat. Sebagian besar kisah itu terlanjur dipercaya oleh masyarakat Filipina. Mari kita lihat beberapa hantu yang mengerikan yang populer di Filipina. Yang pertama adalah Aswang. Berbeda dari kanibal biasa, Aswang adalah pria dan wanita yang memangsa orang dengan cara gaib. Sebagian besar tampak sebagai orang normal pada siang hari. Tetapi pada malam hari mereka berubah menjadi makhluk yang menakutkan. Ada juga jenis Aswang yang tidak menyerang orang. Tetapi dia lebih suka mencuri dan memakan mayat. Aswang terbang di langit pada malam hari untuk berburu mangsa. Ada Aswang yang tidak memangsa orang sama sekali. Tapi dia menggunakan ilmu sihir untuk menyakiti musuh mereka. Kebanyakan Aswang memiliki kekuatan, kecepatan, dan umur panjang yang super. Konon katanya Aswang adalah kombinasi dari kata asin dan bawang. Benda yang digunakan untuk menangkis makhluk yang ditakuti. Ada pula yang berpendapat bahwa kata Aswang berasal dari kata asu-asuhan atau aso-angwangis yang berarti mirip anjing. Karena kebanyakan memiliki kemampuan untuk berubah menjadi seekor anjing atau makhluk yang mirip dengan anjing. Beberapa laporan menyatakan bahwa Aswang ketika dalam bentuk manusia memiliki kuku jari tengah yang busuk. Aswang terbang bertengger di suatu tempat untuk mengamati korbannya sebelum memangsanya. Mahluk yang kedua adalah Metrukula. Metrukula adalah salah satu dari mahluk mitologi dalam cerita rakyat Filipina yang digambarkan suka menyerang ibu hamil. Monster ini kulitnya hitam pekat. Sementara matanya lebih besar daripada ukuran mata para pria pada umumnya. Konon Metrukula senang menghamil seorang gadis perawan. Sebelum kembali untuk membunuh wanita itu dan memakan janin. Ada juga cerita yang mengatakan bahwa Metrukula memakan ibu dan bayinya. Karena mitos ini seorang suami akan mengayunkan pisau kupu-kupu di atas perut istrinya saat persalinan berlangsung. Berikutnya adalah Balbal. Monster ini mencuri dan memakan tubuh manusia yang ditemukannya dengan menggunakan indera penciuman yang tajam. Dikatakan memiliki cakar dan gigi yang cukup tajam untuk merobot pakaian dari orang mati. Karena tidak makan apa-apa selain mayat, nafasnya berbau busuk. Setelah memakan mayat, ia meninggalkan batang pohon pisang dalam peti mati kosong untuk mengelabui para pelayat agar mengira tubuh itu masih berada di dalam. Yang keempat adalah Naga. Naga juga dikenal sebagai Marindaga, Marinaga, atau Maginaga. Naga adalah sejenis putri duyung air tawar. Mereka memiliki tubuh bagian bawah yang menyerupai belut atau ular. Tapi tubuh bagian atas adalah wanita berwajah cantik dengan rambut panjang yang bergerai. Makhluk jadi-jadian ini kejam terhadap orang dewasa, tetapi lembut terhadap anak-anak. Mereka adalah pelindung untuk mata air, sumur, dan juga sungai. Mereka dikatakan dapat membawa hujan yang lembut yang dibutuhkan untuk percocok tanah. Namun terkadang mereka juga disalahkan atas bencana seperti banjir dan kekeringan. Dalam berbagai tradisi, mereka dipercaya sebagai penjaga hak terkarun. Nomor lima adalah Tanak. Tanak atau juga dikenal sebagai Tianak. Merupakan sosok pampir dalam mitologi Filipina. Makhluk penghisap darah ini memiliki wujud merupai bayi yang baru lahir atau anak kecil. Tianak akan menyamar menjadi bayi yang menangis untuk menarik perhatian manusia. Ketika seorang manusia mendekatinya, dia akan berubah ke wujud aslinya dan menghisap darah orang tersebut. Konon, Tianak atau Tanak juga senang menyerang wisatawan yang tersesat atau menculik anak-anak. Nomor enam adalah Kumakatok atau pemukul pintu. Kumakatok adalah tiga sosok berjubah yang diakini oleh banyak orang di Filipina, senang mengetuk pintu di tengah malam dan membawa pertanda buruk. Kumakatok memiliki rupa seperti manusia, tapi selalu memakai kerudung sehingga mengaburkan wajah mereka. Salah satu terlihat menyerupai seorang wanita muda, sementara dua lainnya tampak seperti orang tua. Kunjungan Kumakatok biasanya diidentikan dengan kabar kematian. Yang terakhir adalah Mamba Barang dan Mangkukulang. Mamba Barang adalah penyihir yang menggunakan serangga dan roh untuk memasuki tubuh siapapun yang mereka benci. Mamba Barang adalah sejenis Mangkukulang. Mamba Barang adalah manusia biasa dengan ilmu hitam yang menyiksa dan kemudian membunuh korbannya dengan cara menghinggapi tubuh mereka dengan serangga. Mamba Barang menggunakan sehelai rambut dari korban pilihannya dan diikatkan pada serangga atau cacing yang akan mereka gunakan sebagai media. Saat Mamba Barang menusuk serangga tersebut, korban akan segera mengalami efek yang diinginkan. Mangkukulang adalah dukun yang memberikan mantra jahat kepada manusia. Penyihir ini juga disebut sebagai Manggagawai. Mangkukulang menggunakan ilmu hitam. Perbedaan antara Mamba Barang dan Mangkukulang adalah Mamba Barang menggunakan serangga ajaib untuk mencelakai korbannya. Serangga ini dilepaskan setelah mantra diucapkan ketika mereka akan mencari korban. Di Filipina, Mangkukulang dan Mamba Barang sangat terkenal. Mangkukulang dan Mamba Barang identik dengan mereka yang mempraktekan vudu. Dalam kebanyakan kasus, Mangkukulang menggunakan boneka mirip dengan boneka vudu. Kebanyakan mereka akan mendoakan boneka kecil ini dan apapun yang mereka lakukan pada boneka itu akan terjadi. Misalnya, jika boneka itu direbus, maka target korban akan merasa panas seperti direbus dan segera akan menemukan kulitnya terbakar. Siapapun yang ingin membalas dendam pada seseorang dapat pergi ke Mangkukulang. Mangkukulang sangatlah kuat. Dalam beberapa hari biasanya korbannya ditemukan tawas. Mamba Barang sedikit lebih hebat. Mereka hanya perlu mengingat wajahnya dan juga namanya dan langsung dapat membalaskan dendam. Inilah beberapa urban legend yang paling populer di Filipina. Mana yang menurut Anda yang paling menakutkan? Jangan lupa like and subscribe. Tulis di komentar makhluk apalagi yang paling menyeramkan yang pernah kalian dengar. Terima kasih telah menonton!